PANGGIL KUMAH AFAMANIA HANU KUMAH AFAMANIA HANU KUMAH AFAMANIA HANU KUNKLA HANU KUMAH AFAMANIA mam dengar двorque Oh iya Menurut informasi teman-teman Stadion ini masih beroperasi Dan masih ada pelatihan-pelatihan Setiap sore Dari siang sih Setiap siang sampai sore Dan Kita lihat yang arah sana ya teman-teman Apa namanya Tribun Yang ada di Arah barat Oke Gue balik kameranya ya Nah teman-teman Itu adalah tribun yang Arah barat ya teman-teman Nanti gue akan kesana Tapi sebelumnya Gue akan naik dulu ke Lantai 3 ya teman-teman Oke Gue naik dari sini aja deh Horor gak sih Panik gak Panik gak Ya panik lah Tapi Mudah-mudahan gue bisa melalui Semua rintangan-rintangan disini Dan tentunya Mudah-mudahan gue bisa Mengalahkan rasa takut gue yang saat ini sedang Mencekam Yang Merasuki sanubari gue ya teman-teman Ya iya lah Sanubari gak tuh Oke Oh ya ini tribunnya nih Jangan sampai ketinggalan guys Oke hanya kayak gitu Dan disini gue lihat ada Sebuah kursi Dan Kayak angka penilaian gitu ya teman-teman Oke Ini luas banget Kalian bisa lihat Dari arah sana Gue akan Akan terangin dulu Nah itu Tribun yang dari Arah barat Dan nanti kita akan kesana ya teman-teman Oke Ini ada satu tiang Specker ya Dan AC Serta ada spekernya juga loh coy Kalau bisa dibuka Gue bisa buat gue main band nih Oke Nah harusnya gue tadi lewat sini Tapi gak apa-apa Gue tetap akan naik ke lantai Tiga nya Oh iya teman-teman Gue rasa di lantai tiga ini Adalah Tempat VIP ya Mungkin Tempat VIP nya Ayo kita naik Let's go Bener kan Ini adalah tempat VIP Cuma gini aja ya teman-teman Di atasnya Dan disini Bangku-bangku yang di bawah Mungkin untuk Untuk ditaruh disini kali ya teman-teman Cuma begini aja sih Dan ini mengema banget Mereka bisa nonton dari sini Oke Tapi gue udah mulai merinding disini guys Oke gue turun Tau gak sih teman-teman Di saat Kita berada Di dalam ketakutan Kayak begini Apa sih yang bisa kita lakukan Selain berdoa ya teman-teman Karena Cuma doa Yang Bisa melindungi kita Gue turun dulu guys Oke kita turun ya Oke kita keluar dari sini Dan Kita ke arah sana ya teman-teman Tribun Bagian barat Yang menurut Penjaga disini Disana Luar biasa auranya Oke kita Kita jalan Lapangan ini luas banget teman-teman Dan gue harus melalui Melaluinya Untuk Ke arah barat ya teman-teman Karena Di tribun barat inilah Nuansa horornya Banyak Tercipta Dan Dan kayaknya gue udah sampe sih Oke Gue harus lewat mana nih Gue turun dulu Oke Gokil teman-teman Dan Ini adalah suatu kesempatan bagus Buat gue Untuk mengeksplore Sebuah stadion Yang mungkin Gak semua Bisa mengeksplore Sebuah stadion ya teman-teman Ini kayaknya Arah masuknya dari mana ya Aduh gila Capek loh guys Ini lampunya Oke Dan ini luas banget Gua harus masuk lewat mana Sini ya Oke Assalamualaikum Kalian bisa lihat Tribunnya Itu sangat jauh banget teman-teman Masih jauh banget Sebelah sana Ini karung gede amat ya Aduh Kita cek disini teman-teman Karena ada suatu ruang Oh Ini kayak gudang ya Gue ngeliat kayak ada bangku Yang rusak-rusak Dan gendangan air disini Dan baunya gak enak banget ya teman-teman Ini baunya gak enak banget Kayaknya gue harus buru-buru Jauh dari sini Oke Oke gue kesini Dan ini tribunnya Kebayang gak sih Sama kalian Saat gue explore kayak begini Ternyata ada perempuan yang duduk disini Gokil gak sih Hayalan gue tinggi-tinggi banget Tapi gak apa-apa Gue seneng Tuh masih jauh banget teman-teman Oh dan ini ada lorong nih Oke Dan gue harus masukin lorong ini Buat kalian semua Assalamualaikum Cilup pak Oh Gokil men Oke kita kesini Wow Kenapa sih ya Semenjak gue Monten horor Gue ngeliat tempat-tempat Kayak gini tuh Kayak Semacam suatu Apa sih ya Anugerah kali ya Anugerah gak sih Gila Satu persatu gue harus Menikmati Pemandangan-pemandangan yang Aduh Gue males banget Biasanya di ujung Oh gak ada teman-teman Oke Oke lah Gue harus Explore lagi Dan Ini sangat menyeramkan banget ya Buat gue yang seorang diri disini Astagfirullah Astagfirullah Gokil gak sih Ini apa teman-teman Oh ini kayak Ada pemotong rumput juga Tapi gue gak bisa buka nih Dan ini Tempat resepsionis Gue bisa dari arah sini Gue bisa dari arah sini Oke Tapi gue dari arah sini dulu deh Assalamualaikum Yuhuu Oh ini tembusnya kesini Oke Dan ini apa ya Kepo gue Kamar mandi teman-teman Oke Kamar mandi Nah ini tribun ya Astagfirullahaladzim ya Allah Gue ngeliat bayangan disini Gokil banget Gue ngeliat bayangan disini Kayak Kayak ada yang duduk gitu Ketang ke kamera gak ya Coba nanti gue review ulang ya Astagfirullahaladzim Bener kan apa yang gue hayalin Makanya kadang-kadang gue suka Males gitu menghayal Kadang suka terjadi gitu Di dalam kehidupan gue Ini kokil banget Dan Nah kebayang tadi Asli loh teman-teman Kayak ada yang duduk disini Aduh gila Apa sengaja dia mau ngagetin gue ya Ini ketutup ya Terkunci Nah kayak begini tadi tuh Oke gue keluar lewat sini Gila Dan ini serem banget Ini ada pintu Tapi ini ketutup teman-teman Dan udah dirimbunin oleh Dedaunan ya Oke Ini gak bisa gue liat juga Nah itu Tiang gawangnya Dan ini tadi yang arah Bangunan Yang gue ekspor pertama kali Gokil gak sih Gue harus ngelewatin kayak begini teman-teman Oke Dan Selamat tinggal Penghuni yang ada disini Oke gue langsung aja Mengarah ke Arah balik ya teman-teman Gila 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 Oke teman-teman, begitulah eksploritasi gue untuk malam ini di sebuah stadion di kota Jakarta. Dan ini keren banget, suatu pengalaman buat gue pribadi untuk eksplorasi di sebuah stadion. Buat teman-teman yang baru-baru hadir, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Jika kalian suka, kalian bisa share video ini kepada teman-teman kalian. Salam dari gue Haji di HCR. Salam Horror. Salam Horror. Salam Horror. Salam Horror. Terima kasih.